Kapolda Jambi Brigjen Paul Mohlis kembali mengingatkan setiap calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada Serentak 2018 untuk tidak melakukan black campaign, negative campaign, ataupun menyampaikan head speak atau ujaran kebencian. Hal ini juga berlaku seluruh tim sukses maupun simpatisan dari masing-masing calon kepala daerah. Meski berbeda dukungan di Pilkada, namun persatuan dan kesatuan harus tetap dijaga. Kapolda Jambi Brigjen Paul Mohlis juga menyampaikan calon kepala daerah Cakada dapat menyampaikan ide membangun saat berkampanye, bukan malah saling menjatuhkan. Kampanye yang dilaksanakan nanti bisa berjalan aman, lancar dengan menyampaikan ide, gagasan-gagasan yang kira-kira memberikan pandangan masyarakat bahwa inilah calon pemimpin yang harus kita pilih. Jadi saya berharap slogan siap menang, siap kalah mungkin akan kita ubah supaya lebih familiar, lebih smooth dan lebih terkesan menyejukkan. Jadi siap terpilih dan siap tidak terpilih.